Intro Aksi pengendara motor trail yang membuat marah pemilik kebun pisang viral di media sosial Penyebabnya, beberapa tanaman pisangnya rusak akibatlah hanya menjadi jalur pengendara motor trail itu Dalam video yang diunggah akun instagram lokal pridegarage terlihat ada pemilik kebun yang marah dan langsung meminta ganti rugi pada salah satu peserta motor trail karena kebunnya rusak Sang pengendara, dalam video itu, menjelaskan, dia terpaksa lewat jalur tersebut karena macet Ini event di Bandung lur, dari awal sampai akhir itu emang treknya licin dan jalurnya macet lur jadi mau enggak mau melebar kemana-mana Ya kalau offroader sudah macet pasti dia cari alternatif lain dan saya cuma ngikutin ya karena tampaknya arahnya melebar ke sini dan nabrakin pisang-pisang lur, kata pengendara dalam video tersebut Tapi ini biasanya panitia ganti rugi lur Apalagi kalau sudah hujan kayak gini lur, wah udah gak terkendali, ujarnya Kasus event motor trail jadi merusak sebetulnya bukan sekali terjadi Pada awal Maret 2023, tanaman Edelweiserawa yang ditanam dan dirawat 2 tahun di kampung Cairanca Upas Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rusak dilindas ratusan pengendara motor trail Saat itu para pengendara motor trail yang melintas di lahan Edelweiserawa itu karena salah jalur Pihak penyelenggara tidak menempatkan orang untuk mengerahkan para peserta Hal itu membuat para peserta melenceng dari jalur yang ditentukan Bicara mengenai event motor trail, Wisnu Guntoro Adi, offroader dari Serigala Rider mengatakan Ada 2 sisi yang perlu dilihat yaitu dari sisi peserta dan penyelenggara Dari sisi peserta, gareng sapaan dia, mengatakan Saat mau main adventure trail peserta harus paham bahwa dia akan menerjang medan jalan yang sudah disiapkan panitia sehingga idealnya sesuai jalur Permainan trail ya begitu, tentang bagaimana orientasi dan penetrasi Jadi kita harus pintar-pintar melihat, kalau motor atau fisik kita enggak kuat ya jangan lewat situ Kata gareng kepada kompas.com, belum lama ini Peserta harusnya tidak egois, tetap berada di trek ketika terhambat Bukannya memotong lewat jalan yang bukan semestinya dan terima jalur yang sudah dibuat panitia Taruh saja motornya, standarin, santai saja rileks Daripada dengan egoisnya ingin cepat sampai finis lalu merusak lahan orang, hutan lindung, alam, panitia enggak bisa disalahkan dalam hal ini Ucapnya Ucapnya Ucap yelled Terima kasih sudah menonton Terima kasih.